Penjabat Wali Kota Jambi Seripur Waningsi membuka pelatihan pegawas tingkat Kota Jambi tahun 2024 yang diikuti oleh 30 pejabat pegawas yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah pada jabatan pegawas serta memiliki wawasan pengetahuan yang komprehensif. Penjabat Wali Kota Jambi Seripur Waningsi membuka pelatihan pegawas tingkat Kota Jambi tahun 2024 yang diikuti 30 pejabat pegawas, diaulah diklat PKP STM setelah 2 Juli 2024. Dalam sambutannya, Seripur menyebutkan, penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pegawas ini dibaksudkan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah pada jabatan pegawas serta memiliki wawasan pengetahuan yang komprehensif, serta semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan priba dan pengembangan partisipasi masyarakat. Para kepala BKPS-DMD yang bapak-bapak, yang selama ini pun saya juga temui. Karena saya di Gemen Negeri juga keliling, diundang di BPSDM, BPSDM Provinsi gitu. Dan begitu saya menjadi pemerintah daerah, masuk di Kota Jambi, saya merasakan kepala badan saya ini luar biasa. Dan sudah menjadi takdirnya kami makmak, kalau kami cerewet tolong di malu. Nanti mohon Bapak di seolah-seolah paku, ya, selain bertugas untuk bagaimana melihat, menjamin untuk pendidikan dan pelatihan yang kita lakukan ini, teman-teman saya ini silahkan berkomunikasi, berkonsultasi bagaimana caranya sempit bisa menjadi seorang sekedar. Nah, ini nanti silahkan. Karena bio-bata sekitaran sejarah di BPSDM. Yang saya beradakan, Kepala BKPSDM. Sementara itu, Suri juga berpesan kepada peserta untuk mengikuti pelatihan supaya baiknya, dan menggunakan kesempatan ini untuk mengikuti kurikulum seoptimal mungkin. Terima kasih.